5 Katak Paling Beracun Di Dunia Beberapa tumbuhan dan hewan yang paling menakjubkan di planet ini seringkali yang paling berbahaya. Tanda dan warnanya yang indah merupakan peringatan bagi predator potensial. Dan hal ini sangat relevan dengan kodok kecil yang satu ini namun mematikan. Pada kesempatan kali ini, X-File akan mengajak Anda melihat beberapa makhluk terkecil di dunia yang juga paling beracun. Dengan salah satu dari mereka mampu mengeluarkan cukup racun untuk membunuh hingga 20 pria dewasa. Inilah 5 Katak Paling Beracun Di Dunia. Splashback Frog Splashback Frog dapat ditemukan di hutan hujan Columbia dan Ecuador dan memiliki variasi warna di antara warna merah, oranye, dan kuning dengan perut hitam. Namun jangan terkecoh dengan penampilannya yang berwarna cerah, karena kulitnya dapat mengeluarkan racun cukup untuk membunuh sebanyak 5 manusia dewasa. Seperti kebanyakan katak beracun, racun alkoholid lipoflake ini berada di kelenjar kulit kodok yang berfungsi sebagai pertahanan kimia terhadap predator saat mereka merasa terancam. Dan bukan sebagai senjata untuk membunuh mangsanya. Tubuhnya yang mungil hanya sekitar 2 inci memang kelihatan lucu, namun menyentuhnya bisa menjadi aktivitas terakhir Anda. The Golden Poison Dart Frog The Golden Poison Dart Frog adalah salah satu makhluk paling beracun yang diketahui manusia. Dan kodok kecil berukuran 2 inci memiliki cukup racun untuk membunuh 10 pria dewasa. Berbeda dengan ular, kodok ini tidak akan menggigit Anda. Hanya saja racun yang dikeluarkan dari kulitnya sangat mematikan. Ia tinggal di hutan hujan di pesisir Pasifik Kolombia dan hadir dalam berbagai warna indah, termasuk kuning cerah, oranye atau hijau meniti. Kulit katak ini dilapisi dengan racun alkoholid tebal. Dan jika bersentuhan dengan manusia, racun itu akan mencegah saraf, mentransmisikan influs, membiarkan otot berkontrasi dalam keadaan tidak aktif yang menyebabkan gagal jantung. Selama bertahun-tahun, orang-orang asli ember di Kolombia telah menggunakan racun katak ini di ujung panah blaugan mereka untuk berburu. Frog Granular Katak kecil ini tumbuh lebih dari 20 mm dan tinggal di hutan dataran rendah tropis di Costa Rica dan Panama. Warna utamanya adalah oranye terang dengan dasar biru atau hijau. Meskipun tergantung pada lingkungannya, warna bisa berubah menjadi hijau zaitun. Hal yang unik dari katak ini adalah katak jantan yang akan menjaga telur dan membuat mereka lembab dengan urin mereka. Namun ketika sudah menetas, maka katak betina akan mengambil alih pekerjaan tersebut dan membawa berudu satu persatu ke tanaman kecil yang menahan tanaman atau cekungan pohon. Dia kemudian akan memberi makan berudu dengan telur yang tidak dibuahi. Namun sayangnya, kodok Granular ada dalam daftaran rentahan akan kepurnahan karena penghancuran hutan hujan. Corrobaran Frog Corrobaran Selatan dan Utara adalah spesies katak beracun asli dari Topland, Selatan, Australia. Pewarnaan kulit mereka berbeda-beda tergantung pada daerah tempat tinggal mereka. Katak Selatan sedikit lebih besar dengan pola hitam dan kuning yang berbeda, sedangkan Utara lebih kecil dan memiliki garis hijau kekuningan yang sempit ke tubuh hitam. Corrobaran adalah salah satu katak beracun yang bisa menghasilkan racunnya sendiri daripada mendapatkannya dari sumber makanan mereka. Mereka juga biasanya tidak berkembang biak sampai mereka benar-benar matang yang bisa memakan waktu sampai 4 tahun. Katak ini berbeda dengan kodok lain karena mereka juga berhibernasi selama berbulan-bulan di musim dingin dan racun mereka perlu dicerna agar tidak berakibat fatal. Namun terjadi penurunan drastik dari keturunan mereka yang diduga disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh jamur crytrate yang menghancurkan kulit kodok yang berakibat fatal. Walaupun dalam penelitian baru-baru ini, diakini bahwa katak kecil tersebut melawan dan mendapat kekebalan terhadap jamur. Black like dark frog Katak ini adalah yang paling beracun kedua dari semua katak beracun dan juga dianggap paling cerdas. Ini berada di hutan dataran rendah di daerah Coco di Western Columbia di sepanjang sungai Pasifik. Katak ini adalah salah satu kodok panah terbesar dan bisa mencapai hingga 50 mm. Warnanya berkisaran dari warna orange sampai kuning cerah dan sering memiliki semburat warna hitam atau biru pada kakinya. Meski sedikit kurang beracun dibanding golden dart, namun tetap mematikan jika disentuh dan sudah diketahui menyebabkan korban jiwa manusia. Hanya 150 mg racunnya sudah cukup untuk membunuh seseorang. Racun katak ini menarik banyak perhatian pada ilmu kedokteran karena potensi yang luar biasa terutama untuk estetika, pelemasan otot, stimulan jantung, dan kontrol detak jantung yang tidak teratur. Kodok ini terkadang disimpan di penangkaran, akan tetapi tidak beracun layaknya bahan kimia. Dikarenakan makanan mereka yang membuat beracun hanya tersedia di alam liar. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe.